Masih ingat film Ex Machina? Nah, jadi sekarang kita akan membahas film terbarunya alias Garland yaitu Inhalation Yoi Oke, ketemu lagi dengan gue Dino Pandirian dan Aria Oke, sekarang Wah, ini gue langsung kayak seneng gitu Ternyata kita ada 99 episode cuy Jadi satu episode lagi mungkin kita akan selebrasi gitu ya Kita akan poyak-poyak Kita akan poyak-poyak, makan cabai 100 biji Untuk merayakan dari ini Apa hubungannya dengan film itu? Makan cabai itu ya Oke, balik lagi ke fokus kita Kita akan membahas film Annihilation di review ke 99 kita Annihilation ini kan film terbarunya Alex Garland ya Tapi Annihilation ini diangkat dari novel juga Tapi bukan novelnya Alex Garland Kalau Ex Machina kan dulu emang novel dia tuh Dia nulis Jadi cerita tentang apa namanya Tentang seorang biologis ya Alih biologis Ya, alih biologis Yang diperanakan oleh Natalie Portman Dia ini ingin menyelidiki Apa namanya Kenapa suaminya yang hilang udah lama Setahun tiba-tiba balik lagi Dan ternyata Setelah dia tahu suaminya itu masuk ke satu daerah Yang terkontaminasi katanya ya Terkontaminasi Dari unsur asing Makanya dikasih area X Iya Area X namanya Disebutnya The Seamer Jadi gimana Den Annihilation ini Ini lumayan mengagetkan Karena dia Tayang di Netflix Tiba-tiba Kayaknya mirip sama kasus ini ya Si Cloverfield Paradox ya Harusnya mereka Tayang di bioskop Tapi tiba-tiba ada pertimbangan Akhirnya Cuma tayang limited Screen ya Screen Di Amerika sana Di kita dapatnya di Netflix Dan katanya kan Kata Paramount Pictures nya Katanya Filmnya terlalu Intelligent Intelligent katanya Ini Ini Apa kita yang terorajinya nonton Atau penonton pada males Lihat cerita Atau emang Paramount Pictures aja Bego Bego Tapi maksudnya Daripada X Machina Masih lebih X Machina Kalau Iya Mungkin kalau lebih intens Sintas dan lebih Intimidatif Lebih Ini X Machina Dan lebih intelijen Tapi kalau Annihilation ini Ini sebenernya Kayak sci-fi klasik aja Kayak kita berjalan Pengen tahu gitu Ada apa di dalam Dan ketemu hal-hal Aneh gitu Sebenernya kayak kangen aja Nonton sci-fi bagus Karena kita sempat dapet Rival ya Yang menurut gue Secara cinematic experience itu Gila banget gitu kan Dan Rival itu baru Intelligent banget Lihat terlalu Intelligent Itu kalau dibilang terlalu pintar Nah itu Nah itu masuk bioskop loh Masuk bioskop loh Paling rom Ana Di balik Ana Filmnya juga bisa ditonton di depan Tapi Pas gue nonton Annihilation itu Ternyata tidak sepusing itu Aneh aja sih Dan tanggapan media sana Terhadap filmnya terlalu jenis Menurut gue Terlalu berlebihan Mungkin kayak Rival Campur Alien lah ya Ini filmnya Kayak gitu Kayak Rival Campur Alien Ini karakternya si Natalie Portman Juga kayak Karakternya Amy Adams Sama-sama dosen Iya Sama-sama dosen Terus Terlibat pada sebuah Riset Terlibat pada sebuah Riset Harus masuk Dan Kenalan langsung sama Iya kan Dipikir-pikir sama loh Vlognya Karena tadi sempat ngebahas Di awalnya kan Waktu dia Diri dosen ngebahas tentang sel kanker Kalau nggak salah ya Yang terus bertumbuh Membelah gitu Jadi kayak Apa yang ada di dalam Dushimer itu Menerjemahkan Konsep tadi gitu Dan Emang awalnya agak unik Kayak Oh ada Rusa nih Tapi Bentukannya tuh dari campuran daun Terus tiba-tiba ada Surabaya Ada Guaya Tapi dia Apa namanya tuh Kayak Nyampur gitu Sama Iyuh ya Mungkin bentukannya Mewakili sebuah Bentukan yang lain Tapi Misalnya dia Malah bukan dari daging gitu Dari daun Iya Jadi kayak bersatu aja Semuanya ada di situ Di tengahnya sih Gak trouble gitu Jadi kayak turun tensinya Dari penasaran sama Apa yang terjadi di Dushimer Jadi biasa aja gitu Dan ketika hal horor itu pun terjadi Bukan sesuatu yang Anjir serang banget Gua gak pernah liat seperti ini Jadi kayak Yang pas buruang itu dateng Dengan suara manusia Gua kayak yang Oh kayak CGI nya bagus banget tuh Gua kayak yang Oh seru Gak begitu sih Tapi Ya apalagi yang mau lu liatin sama gua gitu Ayo kasih lagi Tapi kurang gitu Sebenernya yang gua permasalahin juga Kenapa Tim profesionalnya yang terdiri Atas wanita-wanita ini doang yang masuk Di sana Cewe-cewe doang Eh gua ngerti lah Ini kan cewe-cewe yang sangat pinter gitu ya Tapi kan ini operasi militer gitu ya Harusnya kan dibarengin militer juga gitu Siapa kayak gitu Masa gak ada lagi gitu Masa ke researcher masuk berempat doang Gak ada yang ngawal gitu Iya Gak ada yang ngawal Dan walaupun Natalie Portman-nya dulunya militer Kan tetep aja gitu ya Kayak dia kan cewe gitu Iya Dia lebih Malah lebih ke researcher Oh bener Kurang make sense aja sih Iya Mungkin disitu tuh Di bagian mereka masih ini Sama langsung tiba-tiba masuk aja gitu ya Jadi kayak Kayak kenapa kayak gitu gitu Orang bisa attach atau nggak Dengan permainan psikologis yang diciptakan oleh Alex Gallen Misalnya kayak Ketika suami yang gak ada Mereka memang ada hubungan Antara suami istri juga yang kurang bagus Iya Jadi ada diliatin ketika suatu saat Ada shot yang nunjukin Waktu suami yang gak ada Dia selingkuh Sama dosen lain Nah terus tiba-tiba Ngaruh ke apa yang ada di The Shimmer Nyeritain tentang kepercayaan Teman-teman dia terhadap dia Iya bener Dan mungkin itu akan ngaruhin Kepercayaan kita juga Kepada klimaksnya di ujung yang mata Iya Apakah Apakah dia Mirrornya Atau gimana gitu Atau dia tetep Si Natalie Portman yang sebelumnya Iya Menurut gue yang memang yang wow banget Ketika dia awal Dan ketika menuju Akhir banget gitu Ketika Menuju akhir sih keren ya Yang darahnya masuk ke apa tuh Iya Gue gak tau nyebutnya apa Tapi kayak Ada regenerasi baru Berubah cepat Scoringnya disitu kayak Epic banget ya Wow Bereseknya nonton film Experimental banget Iya itu keren tuh Itu apalagi yang pas Mirrornya si Natalie Portman udah keluar Iya Terus kan dia Scoring itu kayak Iya bener-bener kayak Bismarizing itu kayak Wah anjir ini ternyata Gerakannya ngikutin dia Iya ngikutin dia Sampai akhirnya Dia memutuskan untuk menghancurkan Nah Cuman disitu gak terjawab Iya bener Terjawab juga bingung gitu Emang dilepaskan ke penonton kali ya Mungkin emang Atau mungkin Gue berpikirnya sih Ya the endingnya itu sebenernya Maksudnya bagian kan si Oscar Isaac kan Sebenernya aslinya mati kan Iya Itu udah jelas kelihatan gitu Jelas kan dia kayak Bunuh diri gitu kan Tapi mungkin Bagian dia yang asli itu Ya emang masih ada di bagian si Alien yang jadi mirrornya dia Jadi kayak Sebenernya gak mati Cuman Bagiannya itu jadi nyampur Karena kan tadi ada Kayak yang karakter si dokter ini Si siapa? Natalie Portman juga kan Darahnya juga masuk Jadi kayak nyampur gitu Mungkin ya Jadi kayak Mau gak mau Kita terkontaminasi gitu Jadi kayak semuanya itu Ada bagian-bagian lu Yang gak bisa lepas dari situ Mungkin kayak gak 100% sadar Tapi Ada lu disitu Ada lu disitu Cuman jadi makanya dia kayak Ilang ingatan Tapi mungkin ya jadi seru Karena gitu jadi open ending Iya bener Jadi kayak mind blowing Lu bisa ngomong sama temen lu Setelah lu nonton Iya bener Intinya kalo kalian udah nonton ini Menurut kalian gimana endingnya? Iya Kalo kata kita sih gitu ya Terus kalo menurut kalian Butuh gak dilanjutin Sequel Gak usah kan Menurut kalian ada tiga aja ya Menurut kalian gak apa Menurut gua udah sih Bukunya ada tiga ya Ada tiga bukunya Tapi gua baca si Alex Garlandnya juga Dia gak baca buku dua sama tiganya Jadi katanya dia Mau bikin terpisah satu aja ya Satu aja dari buku pertama Jadi gua gak tau juga sih Makal lah Di review pribadi gua tuh Apaan gitu ya Tapi emang butuh waktu Untuk mencerna dulu ya Iya Jadi gua menurutkan Nilainya jadi tujuh setengah Sinescore gua tujuh setengah untuk film ending Kalo gua mungkin skor lu yang awal 8 aja lah Karena gua Masih mau nonton sampe beres gitu Jadi kayak Dan gua suka Ya bagian menuju akhirnya itu sih Sangat-sangat Trippy Trippy Kayak Kalo menurut gua kayak Kalo gua nonton di bioskop mungkin Bisa better than 8 gitu Nah bener Gua mikirnya kalo di bioskop kayaknya Menarik gitu Karena menurut gua juga kayak Arrival gitu ya Arrival tuh kalo ditonton di bioskop Wah Kalo lu nonton di laptop Apa ini Mungkin lu langsung pengen Udahan gitu Pokoknya Review selanjutnya Tungguin aja Minggu depan Di episode 100 Wah 100 Ayo kita sampe ke titik Mungkin kalo kalian ada saran ya Harus ngapain kami yang di Cinecrip edisi 100 Bisa komen disini Karena mungkin bisa jadi input Untuk kita gitu ya Mau challenge apa Siapa yang nonton lanjut ya Challenge boleh Review yang ada berbeda Tentang film cukup boleh gitu ya Iya betul Jadi jangan lupa komen Subscribe Like Terus follow Follow Instagram kita Ya betul Dupunya lu Oke Oke Kalo gitu Kita cabut dulu ya Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Selamat bertemu di The Shimmer yang lain Oke Bye